Hari ketiga operasi patuh jaya, puluhan pengendara ditilang lantaran melewati jalur cepat hingga melewati jalur Transjakarta. Sebagian dari mereka nekat kabur saat razia petugas. Pengendara motor menerobos penjagaan polisi dalam operasi patuh jaya di jalur cepat underpass Matraman, Jakarta. Bahkan ada yang berusaha kabur dari razia, namun aksinya gagal. Pemotor ini pun tetap ditilang bahkan ditanyai mengapa dirinya kabur dari razia. Pelanggar ini memilih kabur lantaran tidak tahu adalah aturan larangan kendaraan roda dua melewati jalur cepat. Lebih dari 30 pengendara motor ditilang lantaran melewati jalur cepat. Operasi patuh jaya juga digelar di jalan layang Nontol, Kasablangga. Sejumlah pemotor ditilang lantaran melewati jalur khusus mobil ini. Mereka yang disansi tilang berlaku pada pengendara motor yang tidak membawa dokumen lengkap, tidak menggunakan helm, tidak mematuhi rambu-rabu lalu lintas. Selain itu, personil juga merazia pengendara yang melawan arus. Sejumlah pengendara juga ditilang di jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur karena melewati jalur Transjakarta. Para pelanggar berdalih menerobos jalur Transjakarta karena terburu-buru. Itu takut telat, tidak berburu-buru, tadi karena ini terburu-buru buat makan siang, karena titiknya 32 titik, bukan satu ngedrop, bukan satu titik. Menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain, dan di situ kita juga menghimbau protokoler kesehatan. Di mana protokoler kesehatan ini kita tetap menjaga jarak social distancing maupun physical distancing. Operasi patujaya akan berlangsung hingga 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.